Intro Halo everyone Salah satu ayat yang digunakan mereka yang percaya doktrin Trinitas adalah Yohanes 14.8.16 Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 persons di surga Bapak, Anak, dan Roh Kudus Dan Yohanes 14.8.16 adalah ayat bagi bukti yang mereka gunakan Bahwa di ayat ini ada ketiga-tiganya Bapak, Anak, dan Roh Kudus Yang berbicara di ayat ini adalah Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berbicara tentang Bapaknya Yang akan memberikan kepada murid-muridnya another comforter Disini tiga-tiganya yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa ada 3 oknum di surga Tuhan Yesus adalah first person dalam kalimat ini Dia yang berbicara jadi dia first person Bapak adalah second person Karena anak atau Tuhan Yesus berbicara tentang Bapaknya sebagai second person Yang akan mengirim kepada murid-muridnya another comforter yaitu dia Dia itu digunakan sebagai third person Karena kata dia Artinya dia itu bukan yang sedang berbicara Dan bukan Bapak yang mengirim dia Dan kata he ini atau dia adalah bukti yang mereka gunakan bahwa ini adalah third person Yaitu Roh Kudus Apakah memang itu yang diajarkan Alkitab? Kita harus izinkan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri Mari kita lihat apakah he itu adalah third person yaitu Roh Kudus Atau apakah Alkitab mengajarkan hal yang berbeda? Di Yohanes 9 ayat 35, 36, dan 37 Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang matanya disembuhkan Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini bagi dia Apakah engkau percaya the son of God? Kalau orang ini mengatakan kepada Tuhan Yesus Siapa dia Tuhan agar aku dapat percaya akan dia Jadi disini di cerita ini kita bisa lihat bahwa hanya ada dua person Tuhan Yesus dengan orang yang matanya disembuhkan Tidak ada orang lain yang terlibat dalam perbincangan ini Lalu di ayat 37 Tuhan Yesus berkata kepada orang ini Engkau melihat dia sekarang Dan dia adalah dia yang sedang berbicara dengan engkau Tadinya Tuhan Yesus bilang Orang yang sedang dia lihat dan yang sedang berbicara dengan dia Adalah dia Dia itu adalah son of God Dan yang sedang berbicara dengan orang ini adalah Tuhan Yesus Jadi walaupun Tuhan Yesus menggunakan kata dia Kata ganti person Yang di Yohanes 14, 16 dikatakan sebagai kata ganti orang ketiga Tuhan Yesus menggunakan kata yang sama yaitu dia Untuk bicara atau untuk mengartikan dirinya Orang pertama Jadi hanya karena Tuhan Yesus menggunakan kata dia Itu bukan berarti bahwa itu adalah oknum ketiga Walaupun bisa diartikan sebagai oknum ketiga Atau third person Tapi belum tentu dan gak selalu harus oknum ketiga atau third person Karena di Yohanes 9 Tuhan Yesus menggunakan he Dan dia memaksudkan dirinya Oknum pertama atau first person Jadi untuk mengambil kesimpulan bahwa he itulah oknum ketiga Yang namanya roh kudus itu gak benar Karena kata he itu gak selalu artinya oknum ketiga Karena he ini digunakan sebagai first person Atau oknum pertama yang sedang berbicara Kata yang lain di Yohanes 14, 16 adalah another Kata another ini bagi mereka yang percaya terintas Mereka berkesimpulan bahwa ini adalah yang lain Artinya bukan Tuhan Yesus Karena kalau Tuhan Yesus yang sama Sementara yang lain adalah selain Tuhan Yesus Dan karena di ayat ini bukan Bapak Artinya oknum roh kudus Sementara kata another bahasa gerikanya adalah alos Dan alos artinya yang sama walaupun ada yang berbedanya Yang sama dari yang berbedanya Jadi apanya yang sama antara Tuhan Yesus dengan dia Atau roh kudus ini Samanya ialah sama-sama adalah Kristus Apanya yang beda dari Kristus dengan roh kudus Yang bedanya ialah Tuhan Yesus personnya personality kemanusiaan Sementara roh kudus itu adalah tanpa unsur kemanusiaannya Jadi dalam hal itu roh kudus dengan Tuhan Yesus berbeda Tetapi sama-sama adalah Kristus Kita tahu Kristus memiliki dua nature Divine nature dengan human nature Dan Kristus sejak dia menjadi manusia Kan tetap mempertahankan human nature-nya untuk selama-lamanya Dan oleh sebab itu Kristus punya personality sebagai human Membatasi dia untuk bisa berada di segala tempat pada waktu yang bersamaan Dan oleh sebab itu Kristus pergi ke Bapak dan mengirim dirinya dalam bentuk roh kudus Tanpa personality kemanusiaannya Sehingga Kristus bisa berada dimana saja bersama-sama dengan muridnya Kapan saja tanpa dibatasi dengan kemanusiaannya Kristus memiliki divinity dan humanity Jadi Kristus dalam kemanusiaannya dibatasi oleh kemanusiaannya Tetapi rohnya Kristus adalah rohnya yang tidak dibatasi oleh kemanusiaannya Sehingga dengan dia pergi roh kudusnya tetap berada dengan murid-muridnya Dimana saja kapan saja tanpa dibatasi oleh kemanusiaannya Artinya kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16 Kristus katakan saya dalam kemanusiaan saya tidak bisa berada dengan kamu selalu Dan saya punya personality kemanusiaan ini membatasi saya Untuk berada dimana saja kapan saja dengan murid-murid saya Oleh sebab itu untuk keuntungan murid-murid Agar Kristus selalu bersama dengan murid-muridnya kapan saja dimana saja Dia pergi ke bapaknya dan mengirim roh kudusnya Yang adalah dirinya tanpa person kemanusiaannya Sehingga kehadiran Kristus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya Sesuai di Matis 28 dikatakan I am with you always Saya akan selalu bersama-sama dengan murid-murid saya Walaupun tubuhnya di surga Tapi Kristus melalui rohnya tanpa unsur kemanusiaannya Bisa selalu bersama-sama dengan murid-muridnya Jadi sekali lagi Yohanes 14 ayat 16 dikatakan Saya akan berdoa kepada bapak Dan dia akan memberikan kepada kamu Saya dalam bentuk yang lain Another comforter Saya tanpa personality kemanusiaan saya Agar dia yang adalah saya Bisa selalu bersama-sama dengan murid-muridnya Walaupun personality kemanusiaannya sudah berada di surga Semoga pelajaran yang singkat ini Bisa membuka mata pengertian kita Karena untuk tidak mengerti Ialah untuk umat Tuhan dibinasakan To God be the glory Terima kasih kerana menonton!